hai oke oke lagi-lagi ini gini temen ada ikan saya yang unik nah ikan ini dari tadi tak berhatiin kok duduk terus kalau ini kan udah dari beberapa hari yang lalu ya udah kayak gitu tapi yang ini ini duduk terus ikannya nggak tahu kenapa ya sampai heran saya itu itu kalau namanya saya nggak tahu soalnya itu awalnya dulu dari ikan rancu ya Iya rancur enggak salah ini kayaknya nih Hai ini kayaknya nah duduk tuh Hai tawar itu ikan rancu sama ikan apa yang namanya lupa saya namanya itu lupa cuy namanya cuy intinya sama ikan dari Jepang yang murah itu lho abadu jenis wade Hai iwak kokyambeko itu enggak iwak si Bunkin nah nah itu si Bunkin temen-temen dulu ikan itu kan karena sering ganggu banget ya weh saya pindah saya buat konten dulu buat konten anak-anak yang ikan koi itu nah ini anaknya itu anaknya ya si Bunkin itu si Bunkin sama liancu ya segitulah hasilnya gini kan ya sering berdiri-berdiri nggak jelas dulu pas masih kecil itu juga udah kelihatan lagi dalam bentar kelihatan berdiri-berdiri gini itu saya biarkan saya biarkan kok tadi baru lihat kok duduk-duduk lu ada apa itu apa gak tak musawar roh ini ini kayaknya nih kalau renang pun lucu mungkin apakah kegendutan dulu tapi dari kecil ya emang kayak gitu dari awal dulu ya kayak gitu Hai renang-renang nggak jelas gitu Hai tuh kandang dudukkan jadinya kan hai 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 ini udah pas dari saya pulang belum bisa kasih makan tadi saya ngasih makan dikit ya wes lah Hai dudukkan ganyakan Hai tadi ikan ini seri dari tadi itu sering duduk temen-temen sering tiarap bukan karena sakit bukan tapi emang dia mungkin ada kelainan genetik yang menyebabkan dia seperti itu dan saya nggak tahu itu apa kelainannya Hai jadi awes saya biarin kayak gitu aja karena saya juga bingung mau diapain gitu loh renangnya dari awal dari bayi dulu dari bayi dari pas saya pindah ke aku hari ini udah berdiri-berdiri gitu kalau temen-temen lihat video-video saya pasti tahulah kondisi kali ini berdiri-berdiri terus kayak gini dari kecil tak pikir ini nanti bakal mati bakal gak kuat ternyata Alhamdulillah kuat sampai sekarang teman-teman salah satu ikan rawatan sendiri bertelur disini melahirkan disini saya rawat sendiri Alhamdulillah udah bisalah untuk hidup masa bisa hidup sampai sebesar ini gitu Alhamdulillah Alhamdulillah Tuh 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 sama ada satu lagi temen-temen ini kan juga oleh juga ini saya juga baru tahu ini orang daya orang daya yang ini kelihatan kan sebagi ada matanya kan tapi kalau kita cek ke sebagi nah sebelah kanan tuh sejak tuh nggak ada matanya tuh nggak tahu dari kemana Hai pada tadi ada loh sebelum sebelumnya itu ada dia matanya nggak tahu ini kok cuma-cuma hilang itu orangnya kecil orang daya ini Hai saya baru tahu tadi tak lihat-lihat loh kok nggak ada matanya cumplung satu matanya kemana dia ya always lah Hai tapi Alhamdulillah kalau kita lihat secara karis besar juga Alhamdulillah masih sehat walafiat juga masih seger masih aktif malah aktif banget malah aktif banget menurut saya tanpa meskipun rumah matah dan yang aneh lagi ini kali ini yang ini ini udah beberapa hari utbakan yang waktu saya bikin konten video tentang ikan ini sampai sekarang pun dia masih tetap sering banget disini kemarin malah kepalanya disenderin ke pipa udah kayak nggak kuat gitu tapi mungkin masa bertahan hari yang dudukkan gaya-gaya waduh ada belum kasih makan ya makanya mungkin kata mereka mau dikasih makan ya gitu aja konten kali ini terima kasih akhirnya saya kembali membuat konten tentang ikan saya lagi silahkan kritik masukkan ya teman-teman ya terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih